Terima kasih. Selamat datang di channel A3A Repo Sebelum anda menonton videonya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys Dan aktifkan tombol loncengnya Agar anda bisa mendapatkan informasi Mengenai produk-produk kami Selamat menonton Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi ya teman-teman dengan saya Jadi dari channel A3A Repo Kali ini teman-teman Saya tidak akan menyampaikan Masalah seputar jual-beli senapan Tetapi saya akan Mengupas tuntas mengenai Masalah apa itu Seputar harga senapan Tips jual-beli senapan Dan juga opini saya pribadi kepada teman-teman Yang mentabene sebagai calon pembeli Gimana sih caranya kita Dalam membeli senapan angin itu Mungkin gini ya teman-teman Ini terus terang aja Agaklah mayah durasi videonya Jadi tonton terus ya Mohon maaf tonton terus Dari awal sampai akhir Karena terus terang aja Jangan sampai ada mispersepsi Antara saya dan kalian Dalam apa tuh Mengenai senapan itu Pertama poin pertama Yang akan kita bahas disini Yaitu ya teman-teman Kenapa kok Bang Edi Senapan angin itu berbeda-beda Antara lapak satu Dengan lapak yang lainnya Saya Oke teman-teman Saya akan menjawab pertanyaan itu ya Teman-teman Kenapa kok Misalkan di Bang Edi Kok lebih mahal Sedangkan di lapak sebelah itu Lebih murah Atau kayak gimana Ini ya teman-teman Yang menjadikan Tolak ukur Apa tuh Value dari harga Senapan angin itu Banyak sekali faktornya Ya teman-teman Di antaranya Saya mengambil contoh Seperti kayak gini Ini adalah Laras ya Laras dari senapan ini Terus terang aja Sangat banyak Variannya Mungkin kalau dihitung Bukannya Puluhan lagi Bahkan ratusan Atau ribuan ya Dimana laras ini Adalah salah satu Faktor jantung utama Dari sebuah senapan Percuma kita mempunyai Block chamber yang bagus Kita dibikin dari mesin Yang bisa Presis dari CNC Tapi kalau misalkan Laras senapannya Itu sendiri jelek ya Teman-teman Yang kedua mungkin Dari struktur chamber Saya Teman-teman ya Terus terang aja Membuat senapan itu Nggak asal ya Teman-teman Asal bikin Atau kayak gimana Saya mempunyai bukti Kepada kalian semua Disini ada Bahan chamber Yang gagal Cutting Ini adalah Gagal cutting Yaitu Diameternya Nggak presisi Saya juga Komplein sama Distributor Karena ini Nggak bisa Ketakai di kita Untuk Dibikinkan Sebuah unit chamber ini Nah ini Ada dua Ini kalian Saya Saya liatin Kepada kalian Ini ada dua Bahan Yaitu Untuk memproduksi Chamber Yang mana serinya Berbeda ya Teman-teman Nah kalau kalian Lihat Apa sih Bahan untuk Membuat Senapan Angin itu Yaitu Chamber Chamber ini Berasal dari Dualium Nah dual itu Mempunyai seri Mempunyai Kategori Ya teman-teman Ada yang dualnya Yang kelas Biasa Ada juga Yang spesial Nah ini Kalau ini Adalah Dural Seri Serinya Yaitu Seri T6 Sementara Ini adalah Seri T7 Nah kalau Kita Bentrokan Ini Yang ini Kuat Dan yang ini Masanya Kegerus Kalian bisa Lihat Oke Kalian bisa Jelas Kalau kita Pukul Antara T Ini 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 tidak Ada Scratch Dan ini Ada Scratch Nah ini Teman-teman Jadi Ini Ada Ini Keliatan Teman-teman Ini Seperti Kayak Gini Dan ini Masih Utuh Oke Nah itu Itu hanya Dari Chamber Saja Ya Teman-teman Maaf Saya Pakai Celana Pendek Biar Sexy Keliatan Dan Pakor Yang lain Yaitu Kelapihan Serta Dalaman Isi Chamber Dalaman Isi Chamber Disini Itu Banyak Sekali Yang Di Antaranya Itu Ada Per Hammer Per Palpe Palpe Hammer Dan Sebagainya Manometal Juga Dan Sokok Dan Lain-lain Jadi Yang Menyebabkan Sebenarnya Untuk Membeli Senapan Angin Itu Ya Teman-teman Cuma Ada Dua Apa Kunci Yang Menentukan Harga Itu Bisa Naik Atau Enggak Kesatu Yaitu Masalah Akurasi Dan Yang Kedua Adalah Power Semakin Akurasi Senapan Itu Semakin Bagus Otomatis Harganya Juga Akan Semakin Tinggi Ya Kalau Model Itu Nomor 10 Bagi Saya Itu Memang Model Ibaratnya Bentuk Senapan Atau Design Dari Sebuah Senapan Itu Bahkan Menarik Konsumen Seperti Kayak Gitu Tapi Yang Paling Terutama Itu Ya Teman Teman Yaitu Akurasi Dan Power Saya Garis Bawahi Bukan Arti Yang Saya Mengurui Para Berdero Semua Atau Teman Teman Seantara Indonesia Bukan Bukan Itu Ya Teman Teman Kita Hanya Sharing Dalam Hal Soal Senapan Ini Dan Yang Luangnya Saya Juga Mau Bila Pada Teman Teman Semua Untuk Membeli Senapan Itu Cobalah Kalian Ibaratnya Bergaul Coba Teman Teman Bergaul Dengan Sesama Hobi Kuse Yang Sama Agar Kalian Itu Bisa Mengetahui Membeli Senapan Yang Aman Dan Seti Saya Terus Terang Aja Yang Bisa Transparan Kayak Saya Terus Terang Aja Teman Teman Dimana Semua Testimoni Saya Upload Semua Testimoni Saya Upload Disitu Terus Saya Pas Respond Menjawab Pertanyaan Kalian Bahkan Sampai Malam Pun Ada Klien Yang W Atas Saya Saya Lagi Ingin Itu Itu Adalah Salah Satu Bentuk Pelayanan Dimana Faktor Diferensiasi Harga Itu Menentukan Jadi Kalau Misalkan Kalian Teman Teman Terutama Saya Sharing Juga Kepada Teman Sesama Pengrajin Juga Kalau Kalian Pengen Berhasil Dan Ibaratnya Apa Pengen Nama Kalian Bisa Apa Oleh Masyarakat Kita Harus Memberikan Pelayanan Yang Optimal Teman Teman Jangan Hanya Ibaratnya Menjual Sudah Kayak Itu Selesai Banyak Sekali Teman Teman Mungkin Ini Juga Bukan Artian Saya Channel Saya Sendiri Setelah Terjadi Penjualan Itu Kadang Ada Beberapa Klien Yang Repeat Order Pada Kita Karena Apa Mungkin Karena Merasa Nyaman Dengan Saya Karena Mungkin Saya Menjelaskan Secara detail Kepada Mereka Tentang Libarnya Soal Senapan Itu Dan Pelayanan Saya Mungkin Diterima Oleh Mereka Dan Itu Adalah Suatu Karya Yang Benar Bagi Saya Tidak Ada Duanya Kalau Uang Percayalah Sobat Atau Teman Teman Semua Percayalah Teman Teman Kalau Masalah Uang Berapapun Pasti Akan Habis Tapi Ada Rasa Kebanggaan Dalam Diri Kita Saat Pas Ketika Kita Memberikan Pelayanan Yang Optimal Dan Diterima Oleh Masyarakat Alhamdulillah Gitu Ya Teman Teman Dan Yang Selanjutnya Masalah Diferenciasi Harga Itu Jelas Saya Tadi Udah Menjelaskan Yaitu Faktor Diantar Nyalah Atau Bahan Senapan Seperti Cember Terus Bahan Popol Dan Lain Sebagainya Ya Teman Teman Itu Harus Benar Benar Apa Optimal Memang Teman Semua Dengan Power Yang Besar Tetapi Jujur Aja Teman Teman Ada Kekurangan Di Dalam Power Yang Besar Ini Teman Teman Tidak Kita Menekan Picu Trigger Dan Telur Melesat Gitu Getaran Yang Dirasakan Yang Dintakan Itu Akan Semakin Besar Jika Dibandingkan Power Yang Kecil Otomatis Kecil Itu Akan Cepet Aus Jadi Ini Patut Dicamkan Buat Ketem Teman Teman Sial Yang Ada Di Senapan Ini Banyak Sekali Ada Yang Disini Ada Yang Disini Ada Yang Dibelakang Sini Ada Yang Dilaras Ada Yang Disini Juga Itu Akan Cepet Aus Sehingga Menyebabkan Terjadi Kebocoran Seperti Kayak Gitu Dan Itu Suatu Hal Yang Wajar Teman Teman Makanya Untuk Menyamburkan Hobi Itu Memang Dibutuhkan Suatu Biaya Besar Teman Teman Saya Merasakan Semuanya Teman Teman Berdilar Semua Seolah Antara Indonesia Mungkin Kalau Misalkan Untuk Mengalokasikan Dana Itu Nggak Kecil Ya Teman Teman Untuk Memiliki Senapan Yang Mempun Itu Memerlukan Pengetahuan Memerlukan Jam Terbang Yang Sangat Tinggi Memerlukan Riset Yang Sangat Tinggi Dimana Kita Pengen Menciptakan Atau Memiliki Senapan Angin Idaman Kita Terbang Gitu Jadi Nggak Semata Mata Gebruk Langsung Dapat Senapan Yang Bagus Yang Sesuai Dengan Idaman Nggak Bisa Gitu Ya Teman Teman Kita Juga Memerlukan Suatu Lawasan Yang Lebih Banyak Sekali Juga Apa Saya Menjelaskan Pada Teman Teman Semua Dan Membeli Senapan Ini Saya Terus Terang Aja Ketem Teman Semua Saya Lebih Senang Menjual Senapan Ke Orang Yang Mengerti Senapan Dibandingkan Orang Yang Masih Polos Maaf Ini Maaf Bukannya Apa Tapi Kalau Untung Saya Sebagai Penjual Itu Saya Saja Mau Menjual Yang Export Yang Mengerti Senapan Sama Yang Tidak Tapi Kalau Orang Yang Mengerti Senapan Dia Sudah Tahu Masalah Detail Senapan Kedua Masalah Spek Ketiganya Dia Tahu Masalah Harga Senapan Seperti Kayak Gitu Ini Harganya Berapa Kalau Saya Mengenangkan Kepada Orang Yang Awam Nggak Ngerti Ngertinya Orientasinya Di Harga Murah Oke Saya Beli Harga Murah Oke Saya Beli Harga Murah Oke Saya Beli Banyak Juga Laras Ngaco 20 Meter Udah Nggak Sampai Tembak Itu Banyak Saya Terus Terang Yang Nga Wa Om Makasih Banget Penjelasannya Saya Beli Di Tempat Anu Apatulah Rasnya Ngaco Ngacak Seperti Kayak Gitu Itu Banyak Sekali Kejadian Seperti Kayak Gitu Saya Dan Itu Saya Sangat Menyayangkan Kepada Teman Teman Kok Bisa Seperti Terjadi Seperti Kayak Gitu Ya Teman Teman Yang Selanjutnya Teman Teman Aspek Yang Poin Yang Saya Mau Bahas Disini Juga Ya Saya Menyarankan Kepada Teman Teman Semua Sesama Pengagum Senapan Angin Tolong Teman Teman Kalau Bisa Sebelum Membeli Senapan Angin Itu Alangkah Lebih Bijak Jika Kalian Itu Mengetahui Setidaknya Pengoperasian Senapan Angin Dan Senapan Angin Yang Kalian Incar Kalian Akan Beli Gitu Misalkan Kalau Boca Predator Apa Tuh Pengoperasian Bagaimana Terus Suku Cadang Di Tempat Teman Itu Tersedia Atau Enggak Gitu Jangan Sampai Kalian Membeli Ntar Ibaratnya Buat Nge-pompah Aja Susah Buat Membeli Pompah Aja Susah Membeli Angin Aja Susah Nah Itu Jangan Sampai Terjadi Ya Teman Seperti Kayak Gitu Jadi Kalian Harus Bisa Ibaratnya Dampak Epek Dan Resikonya Apat Membeli Senapan Angin Jika Kalian Memang Hobi Berburu Atau Senang Ibaratnya Menyalurkan Kegiatan Olahraga Menembak Ini Kalian Coba Lihat Di tempat Wilayah Kalian Apakah Disitu Suku Cadangan Tersedia Atau Enggak Masa Harus Beli Ibaratnya Sil Aja Harus Ke Bandung Ya Kayak Gitu Kan Gak Masuk Di Logika Ya Teman Teman Jadi Seperti Kayak Gitu Terus Kewawasan Tembak Nggak Mungkin Saya Terus Terang Ini Sudah Saya Tes Nah Ini Teman Teman Ini Ada Ibaratnya Bahan Melucon Juga Saya Sudah Ngetes Jarak 75 Meter Ini Hit Target Kemudian Anda Pakai Anda Di Tempat Anda Pakai Dan Anda Baru Memegang Senapan Ini Baru Dua Hari Mana Mungkin Anda Bisa Langsung Artian Apa Itu Bisa Mengatuh Dengan Senapan Ini Butuh Waktu Teman Teman Membeli Senapan Itu Butuh Waktu Butuh Proses Untuk Ibaratnya Mengenal Juni Senapan Yang Anda Miliki Jadi Untuk Akurasi Kenapa Om Di Om Ibaratnya 50 Meter Sampai Kalau Diakui Baratnya 40 Meter Baru Tiga Hari Baru Bisa Phone Baru Bisa In Tingkat Kelihayaan Ibaratnya Menembak Juga Beda Beda Teman Teman Ada Yang Otodidak Bisa Langsung Mempunyai Keharian Menembak Ada Yang Masih Belajar Dan Ini Masih Banyak Teman Teman PR Bagi Saya Kepada Teman Teman Semua Menyampaikan Opini Ini Jadi Tolonglah Dicamkan Bagi Teman Teman Yang Masih Nyubi Ini Maaf Bukan Artian Saya Menggurui Kalian Atau Memberikan Advice Karena Saya Lebih Mahir Atau Enggak Kita Sama Sama Belajar Ya Teman Teman Jadi Tolong Bagi Kalian Yang Masih Awam Dalam Hal Ini Baratnya Baru Memegang Senanapan Angin Lebih Baik Kalian Belajar Dulu Ya Teman Teman Tanya Ibaratnya Apa Semacam Grup Atau Ibaratnya Perbakir Yang Bener-bener Sudah Apa Teregister Di daerah Karyan Masih-masih Ikutin Team Grup Berburu Jadi Pengetahuan Dan Semakin Bertambah Saya Banyak Sekali Menemukan Kasus Untuk Mengoperasi Yang Gini Cara Gimana Caranya Operasi Ini Gimana Sih Aduh Maaf Aja Hal Yang Seperti Kayak Gitu Kayak Apa Bukan Artian Saya Ada Waktu Saya Pasti Akan Menjelaskan Teman Teman Semua Tapi Kalau Saya Sibuk Gimana Teman Teman Seperti Kayak Gitu Teman Teman Tolong Dicamkan Terus Masalah Kondisi Angin Sudah Jelas Ini Apa Tuh Senapan Power Di Kita Besar Banyak Sekali Kejadian Dari Teman Teman Yang Membeli Senapan Atau Senapan Angin Di Kita Itu Si Tekanan Angin Itu Berada Di Titik Nol Atau Titik Habis Disini Otomatis Ya Teman Teman Kalau Misalkan Apa Titik Habis Kayak Gini Nggak Mampu Untuk Dipompa Secara Manual Menggunakan Pompa PCP Dan Satu Satunya Yaitu Harus Dibawa Ke Tempat Penisian Angin Atau Tempat Penisian Angin Kuba Baru Akan Naik Teman Teman Ini Banyak Sekali Kasus Kasus Seperti Kayak Itu Di Kita Nah Untuk Lebih Mungkin Kalau Misalkan Seperti Kayak Klien Kita Yang Senior Ya Banyak Yang Sudah Mengerti Seperti Pak Ujang Pak Rwoto Biar Bukan Saya Membanyakan Klien Yang Dua Ini Emang Betul Ya Teman Beda Gitu Cara Penyampaian Mereka Terhadap Saya Respon Apalagi Pak Ujang Terus Ibaratnya Nge-Whatsapp Terus Saya Terus Juga Aneh Kenapa Bisa Terjadi Repeat Order Mungkin Karena Pelayanan Yang Kami Berikan Itu Setimpal Dengan Apa Yang Mereka Rasatkan Nah Seperti Kayak Gitu Ya Teman Teman Jadi Harga Atau Kayak Gimana Tergantung Kualitas Semakin Kualitas Bagus Semakin Akurasinya Bagus Pelayanan Bagus Terhadap Itu Akan Semakin Berpengaruh Ya Teman Teman Jadi Kalian Bisa Menilaikan Sekarang Lapak Yang Terpercaya Beran Lapak Yang Tidak Bahkan Ada Orang Yang Enggak Masuk Logika Ini Kok Ini Bener Om Ini Apa Penipuan Atau Enggak Kalian Bisa Cek Disitu Disitu Ada Whatsapp Saya Nge-input Mana Ada Terus Rangkai Teman Teman Toko Online Jual Pilih Senapan Kayak Gitu Saya Input Semua Termasuk Pembicaraan Whatsapp Termasuk Saya Saya Ngirim Ke Kantor Post Coba Bayangin Sama Anda Semua Ada Nggak Di Channel Yang Lain Hanya Saya Yang Berani Untuk Buka Bukaan Seperti Kayak Gitu Kalau Harga Relatif Kami Juga Hanya Memproduksi Senapan Kalau Nggak Up Untuk Jangan Rokok Suatu Hal Yang Wajar Teman Jujur Aja Saya Biar Teman Semua Dan Kalau Merasa Ada Yang Rugi Jangan Beli Di Saya Ngapain Beli Saya Mendingan Beli Tempat Orang Lain Seperti Gitu Ya Berbagi Jangan Sampai Oh Saya Merasa Ibaratnya Kalau Saya Merasa Bagus Tidak Saya Juga Masih Belajar Teman Tentang Masalah Senapan Senapan Ini Jadi Hal Yang Dasar Masalah Senapan Menurut saya Ya Kualitas Senapan Itu Kesatu Akurasi Dan Keduanya Power Serta Bahan Senapan Itu Sendiri Semakin Akurasinya Bagus Power Oke Bahannya Oke Otomatis Semakin Ini Kalau Misalkan Model Itu Nomor Sepuluh Bagi Saya Ya Teman Teman Itu Menurut Asumsi Saya Sendiri Tapi Tergantung Dari Teman Teman Yang Menilai Loh Kalau Misalnya CNC Lebih Bagus Lebih Rapi Akurasinya Kayak Gimana Pertama Paling Membeli Senapan Itu Adalah Akurasi Akurasi Yang Gak Dibikin Akurasi Yang Bagus Apalagi Akurasi Yang Diciptakan Oleh Apa Tuh Pembeli Itu Sendiri Testimoni Dari Pembeli Itu Akan Lebih Top Top Dibandingkan Akurasi Apa Kita Memberikan Ibaratnya Apa Tuh Highlight Atau Ibaratnya Iklan Soal Akurasi Ternyata Itu Cuma Editan Cuma Ibaratnya Bikinan Cuma Rekayasa No Ya Teman No Lebih Bagus Itu Saya Sudah Ada Disitu Berbagai Macam Testimoni Saya Includin Seperti Pak Pak Ujang Menembak Apa Adanya Dan Kalaupun Misalkan Saya Mempunyai Testimoni Silahkan Kalian Percaya Atau Itu Hal Kalian Tapi Jujur Apa Adanya Teman Teman Kalaupun Misalkan Ada Sihal Banyak Kebocor Bisa Terjadi Pas Pengiriman Barang Misalkan Kalau Terjadi Pas Pengiriman Barang Nah Benar Seperti Kayak Itu Kantor Pos Namanya Kantor Pos Kita Tahu Teman 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 Yang saya Omongi Pada Teman Semua Jadi Ini Tips Tips Juga Pada Teman Teman Juga Cobalah Kalau Misalnya Sebelum Membeli Senapan Angin Coba Kalian Perhatikan Faktor Faktor Seperti Kayak Tadi Teman Teman Jangan Sampai Kalian Menyesal Pas Kalian Beli Ternyata Kalian Belum Menguasai Secara 100% Penguasaan Tentang Senapan Angin Itu Sendiri Dan Yang Kedua Carilah Toko Yang Terpercaya Jangan Ibaratnya Kalian Membeli Kepada Toko Online Yang Tidak Terpercaya Itu Ya Teman Teman Seperti Kayak Gitu Jadi Penjelasan Saya Ini Bisa Diterima Oleh Teman 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 Oke Teman Teman Itulah Tips Tips Dari Saya Tadi Menjelaskan Masalah Diferenciasi Harga Terus Tips Untuk Kalian Para Begiler Sebelum Membeli Senapan Angin Dan Ibaratnya Apa Pengetahuan Sedikit Saran Dari Saya Sebagai Penjual Kepada Calon Pembeli Atau calon Bayer Ya Seperti Kayak Gitu Ya Teman Teman Dan Apa Tuh Kepada Maaf Ini Hanya Sebagai Sharing Aja Dan Pagi Teman Teman Yang Masih Mengindent Ditunggu Aja Prosesnya Kita Butuh Ibaratnya Resal Yang Bagus Bukan Ibaratnya Apa Waktu Emang Waktu Menjadi Faktor Prioritas Untuk Kalian Tapi Kita Juga Memperhatikan Unsur Detailing Sehingga Jangan Sampai Apa Tuh Pas Kalian Membeli Itu Ada Rasa Penyesalan Dalam Hati Teman Teman Oke Teman Pantengin Terus Channel E3 Eri Polini Dan Jangan Lupa Untuk Klik Tombol Subscribe Tombol Merah Nopi Tekan Tekan Teman Atif Tombol Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Bisa Mendapatkan Informasi Yang Berguna Dari Saya Segitu Lagi Teman Penjelasan Dari Saya Semoga Dapat Membantu Kalian Semoga Ini Menjadi Apa Tuh Saring Masukan Buat Kalian Dalam Membeli Senapan Ini Dan Saksikan Terus Video Kami Selanjutnya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!